Pagi itu suara diru mesin dan aroma tembakau memenuhi udara di pabrik rokok tempat Santi bekerja. Ia duduk di bangkunya, cemarinya lincah melinting daun tembakau, membuat rokok yang rapi dan sempurna dalam tiap gudungannya. Santi dikenal sebagai karyawan yang tekun dan ramah. Hampir setiap karyawan di pabrik menyukainya. Tidak hanya sekatan bekerja, Santi juga selalu membawa senyuman yang menenangkan siapa saja. Yang berinteraksi dengannya. Namun, dibalik kesederhanaan dan senyum hangatnya, Santi menyimpan kekecewaan yang tak kunjung merda. Selama dua tahun terakhir, ia mengalami hal-hal aneh dalam hubungan percintaannya. Pada awalnya, ia berpikir mungkin ia belum menemukan pria yang tepat. Tapi setelah tiga kali berturut-turut mengalami kejadian yang hampir serupa, perasaan resah mulai menghantuinya. Pria pertama yang dekat dengan Santi adalah Budi, seorang pekerja di bagian gudang yang dikenal baik hati dan sopan. Hubungan mereka awalnya berjalan lancar dan bahkan keluarga mereka sudah saling mengenal. Namun tepat sehari sebelum lamaran, Budi tiba-tiba mengalami demam tinggi disertai muntah-muntah. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter tidak menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Sejak saat itu, Budi selalu merasa lemas dan tidak bisa kembali bekerja. Lamaran pun terpaksa dibatalkan. Dan hubungan mereka berakhir dengan sendirinya tanpa penjelasan yang memuaskan. Kejadian itu membuat Santi sedih. Tapi ia berusaha tetap tabah dan meyakinkan dirinya. Bahwa ini hanyalah cobaan. Beberapa bulan kemudian, Santi berkenalan dengan pria kedua. Seorang pegawai kooperasi bernama Andi. Andi adalah pria yang perhatian dan sering mengantar Santi pulang setiap malam. Mereka pun merencanakan masa depan bersama. Namun anehnya pada suatu hari, Andi menghilang begitu saja. Tanpa pemberitahuan atau salam perpisahan. Ia tiba-tiba pindah keluar kota dan memutuskan kontak dengan Santi. Berbagai pesan dan panggilan Santi tak pernah direspon. Teman-teman dan keluarga Andi pun kebingungan karena tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Kejadian ini membuat hati Santi semakin hancur. Seiring waktu berlalu, Santi kembali bangkit dan menjalin hubungan dengan pria ketiga bernama Rico. Kali ini, Santi merasa sangat yakin karena Rico bahkan sudah membawa orang tuanya untuk bertemu dengan keluarga Santi. Namun tepat dua hari sebelum mereka bertunangan, Rico mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan kakinya patah. Lamaran pun terpaksa ditunda tanpa kepastian ketika akhirnya sembuh. Hubungan Rico dengan Santi justru semakin renggang hingga akhirnya mereka berpisah. Kegagalan demi kegagalan ini membuat Santi merasa bingung dan kecewa setiap malam. Ia termenung, bertanya dalam hati mengapa nasib baik seakan tak pernah berpihak padanya. Dia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seolah-olah ada hal yang menghalanginya untuk mendapatkan kebahagiaan. Desas-desus mulai beredar di kalangan keluarga dan teman-teman dekat Santi. Banyak yang mengira ini bukan kejadian biasa. Salah satu teman dekatnya bahkan pernah berkata, Santi, kamu yakin gak ada yang kirim santet buat kamu? Ini gak beres loh. Awalnya Santi menganggapnya sebagai gurauan. Tapi semakin lama, kata-kata itu mulai menggantung di benaknya. Menambah ketidaktenangan yang telah lama bersarang di dalam dirinya. Keluarganya pun mulai berbisik-bisik. Mencari jawaban dibalik kegagalan Santi dalam membina hubungan. Keresahan itu akhirnya membawanya pada satu keputusan. Bersama bibiknya, Bu Marni. Ia berencana menemui seorang dukun terkenal di desa seberang. Berara bisa mendapatkan jawaban atas segala kejadian aneh yang ia alami selama ini. Malam itu, udara terasa begitu dingin dan sunyi di rumah Santi. Setelah makan malam, Santi duduk termenung di ruang tamu. Sementara keluarganya berbicara pelan. Kegagalan berturut-turut dalam hubungannya sudah menjadi rahasia umum di keluarga Santi. Sepasang mata Santi menerawang jauh dan tanpa sadar, ia menghela nafas panjang. Bibik Santi, Bu Marni mengamati keponakannya dengan wajah prihatin. Ia dikenal di keluarga sebagai sosok yang sedikit paham dunia mistik. Meskipun tidak pernah secara terang-terangan terlibat. Tak ingin berdiam diri, Bu Marni akhirnya menyarankan sesuatu yang berbeda. San, Bibik tahu. Kamu mungkin tidak percaya sama hal-hal kayak gini. Tapi menurut Bibik, ada baiknya kamu coba periksa ketukun atau paranormal. Siapa tahu memang ada sesuatu yang menghalangimu. Ujar Bu Marni pelan. Santi sempat terdiam, menatap Bibiknya dengan ekspresi tak percaya. Bibik serius? Masa iya sih? Memangnya Santet itu beneran ada? Tanyanya dengan ragu. Bu Marni mengaguk pelahan. Memang sulit dipercaya, tapi kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tiap kali mau menikah, selalu saja ada halangan yang tidak masuk akal. Lagi pula, badukun di desa sebelah itu terkenal kok bisa melihat gangguan seperti ini. Bisa dipercaya. Awalnya Santi menolak gegasan itu. Merasa ide tersebut hanya akan menambah kekhawatirannya. Tapi semakin hari, ketakutannya terhadap kegagalan berikutnya terus menghantuinya. Ia merasa seakan setiap langkahnya terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Setelah didesak oleh keluarganya, akhirnya Santi mengalah dan setuju untuk menemui bahdukun. Kesokan malamnya, bersama Bu Marni, Santi berangkat ke rumah badukun yang terletak di desa sebelah. Rumah badukun sederhana, berlampu temaran, dan penuh aroma dupa yang menyeruak dari pintu. Bahdukun seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih. Menyambut mereka dengan senyum penuh kewibawaan. Dukun di sini bukan Dukun hitam ya. Dan setelah sedikit berbasah-basi, Bahdukun memulai ritual. Ia meminta Santi duduk di hadapannya. Memintanya untuk memejamkan mata sambil mengucapkan doa-doa tertentu yang dipercaya. Dalam keheningan malam, suara Bahdukun yang berat dan dalam memenuhi ruangan. Membacakan doa-doa kepada Tuhan. Bahdukun kemudian mengelurkan tangannya, merasakan energi di sekitar Santi. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Dan ia berhenti membaca doa. Santi membuka matanya. Melihat raut wajah Bahdukun yang seolah menyiratkan sesuatu yang buruk. Duk, ada energi yang mengikatmu. Ucap Bahdukun dengan nada rendah. Ini bukan energi biasa. Ada penghalang kuat yang ditempatkan di sekitarmu. Semacam santet, guna-guna yang ditujukan untuk menghalangi pernikahanmu, Duk. Santi terdiam. Merasakan darahnya seakan berhenti mengalir. Apa? Apa maksudnya, Mbah? Suaranya terdengar gemetar. Ini yang biasa disebut sebagai santet penghalang pernikahan. Santet yang dipasang untuk membuatmu selalu gagal menikah, Duk. Energi ini membuat siapapun yang berdekat padamu akan mengalami kesialan atau merasa tidak nyaman hingga akhirnya pergi. Setiap calon yang dekat denganmu akan dibuat mundur secara tidak sadar atau malah tertimpa musibah. Santi merasa ketakutan. Membayangkan betapa setiap calon pasangannya dijauhkan dari dirinya dengan cara yang tidak wajar. Tapi, siapa yang tega melakukan ini pada saya, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Dukun hanya menggeleng pelan. Saya tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Tapi seseorang di masa lalumu mungkin punya alasan untuk menyimpan dendam atau perasaan iri. Santet ini sudah mengikatmu selama beberapa tahun, Duk. Santi merasa sesak. Pikiran bahwa seseorang di luar sana begitu membencinya hingga tega melakukan hal kejam seperti ini, sungguh tak masuk akal baginya. Dia mulai mengingat-ingat teman-temannya, mencari-cari petunjuk siapa yang mungkin tega menghancurkan harapan-harapannya. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, Santi semakin terpikir untuk mencari tahu siapa yang mungkin menaruh dendam padanya. Sepanjang perjalanan, ia dan Bumarni berdiskusi, mencoba mengingat orang-orang di masa lalunya. Awalnya tidak ada sosok yang mencurigakan terlintas di benak mereka. Namun saat malam semakin larut, Bumarni tiba-tiba teringat sesuatu. San, kamu ingat Lena? Tanya Bumarni. Suaranya pelan namun jelas. Lena? Santi mengulang nama itu, mencoba mengingat. Iya, aku ingat dia, bule. Dulu kita sempat dekat di pabrik, tapi setelah dia keluar, aku nggak pernah dengar kabar tentang dia lagi. Kenapa, bi? Bumarni merekatkan dirinya ke Santi, menatap wajah kebonakannya penuh rasa waspada. Lena pernah bilang sama bibi, kalau dulu dia suka sama Mas Ari, tapi kemudian Mas Ari malah lebih tertarik pada munduk. Waktu itu Lena kelihatan kecewa, bahkan beberapa kali pernah bibi dengar, dia curhat ke teman-temannya soal ketidakadilan, dan tak lama setelah itu, dia berhenti bekerja tanpa pamit. Santi terdiam, ingatan tentang Lena dan hubungan mereka berdua terlintas satu demi satu. Ia mengingat Lena sebagai teman yang dulu sering bersamanya. Tetapi sejak masalah dengan Mas Ari, hubungan mereka berubah menjadi renggang. Lena seringkali menunjukkan sikap dingin dan diam-diam, seolah menyimpan rasa tidak suka, yang tak pernah ia ungkapkan langsung. Setelah mendengar cerita Bu Marni, Santi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimana jika Lena benar-benar menyimpan dendam dan melakukan sesuatu di luar nalar untuk membalas perasaannya yang kecewa? Pertanyaan itu berputar di benaknya, membuatnya gelisah sepanjang malam. Hari berikutnya, Santi dan keluarganya memutuskan untuk mengunjungi beberapa teman lama di pabrik. Berharap mereka tahu keberadaan Lena atau sekedar kabar tentangnya. Beberapa teman yang mereka temui mengatakan bahwa Lena kini tinggal di desa lain dan jarang bergaul dengan orang sekitar. Bahkan terkesan mengucilkan diri. Salah satu dari mereka, Rina, yang dulu dekat dengan Lena, mengatakan bahwa Lena semakin tertutup setelah meninggalkan pabrik. Dia seperti orang yang berubah, sering mengulung diri di rumah dan tidak pernah menerima tamu. Bahkan kalau ketemu orang pun, Lena tampak tidak suka berbicara banyak, kata Rina dengan nafas serius. Penjelasan ini semakin menguatkan kecurigaan Santi. Ia mulai merasa bahwa Lena memang memiliki sesuatu yang disimpan. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan kegagalannya selama ini. Meskipun Santi tak ingin berpikir buruk, tapi bukti-bukti kecil yang mereka temukan, perlahan-lahan mulai mengarahkan semua dugaan padanya. Sore itu, Santi memutuskan untuk menemui Bah Dukun sekali lagi, ingin mencari tahu apakah ia bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Lena dan kemungkinan keterlibatannya. Saat tiba di rumah, Bah Dukun, Santi menceritakan semuanya, termasuk pertemuannya dengan teman-teman lama yang menguatkan kecurigaan bahwa Lena mungkin memang memiliki peran dalam semua kegagalan cinta Santi. Bah Dukun mendengar dengan seksama, kemudian menutup mata, merapal mantra dan membakar dupa khusus untuk membuka penglihatannya. Setelah beberapa saat, Bah Dukun mengangguk pelan. Memang energi yang menempel padamu tampaknya datang dari seorang perempuan yang menyimpan dendam. Aura hitam itu sangat kuat, dan biasanya hanya terjadi jika ada niat yang sudah dipendam cukup lama. Ucapnya perlahan. Dengan hati yang semakin berat, Santi mulai yakin bahwa Lena lah yang telah mengirimkan Santet penghalang pernikahan itu. Di satu sisi, ia merasa marah dan tak percaya bahwa teman namanya bisa tega melakukan hal seperti ini. Namun di sisi lain, rasa iba juga menghinggapinya. Betapa perasaan iri dan sakit hati telah mengubah seorang teman menjadi sosok yang penuh dendam. Pertemuan dengan Bah Dukun semakin membuka mata Santi. Ia tahu, untuk melepaskan diri dari belenggu ini, ia harus menemukan cara untuk menghadapi masa lalu yang sudah lama ia abaikan. Bersama keluarga dan bantuan Bah Dukun, ia mulai mempersiapkan diri untuk membersihkan diri dari energi negatif itu. Berharap suatu hari nanti ia bisa menjalani hidupnya dengan damai tanpa bayangan masa lalu yang menghalangi kebahagiaannya. Di sisi lain, Bah Dukun menatap Santi dengan mata yang penuh keyakinan dan sedikit kekhawatiran. Duk, ini bukan perkara yang mudah. Santet penghalang pernikahan yang menempel padamu sudah lama dan sangat kuat. Untuk melepaskan diri, kamu harus menjalani serangkaian ritual khusus, Duk. Santi mengangguk. Meski hatinya berdebar. Apa yang harus saya lakukan, Bah? Bah Dukun kemudian menjelaskan bahwa ritual ini memerlukan disiplin dan ketekunan. Santi harus menjalani puasa mutih dulu. Hanya memakan nasi dan air putih selama tujuh hari berturut-turut. Disertai doa-doa khusus kepada Tuhan setiap malam. Selain itu, pada malam ketujuh, tepat tengah malam, ia harus melakukan ritual mandi kembang di sungai terdekat. Mandian itu ditujukan untuk membersihkan segala energi negatif yang mendekat padanya dan mengembalikan aura kebahagiaannya. Dengan tekat bulat, Santi memulai ritual tersebut. Hari pertama puasa berjalan lancar, tetapi semakin hari, semakin terasa berat. Setiap malam, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon perlindungan dari Tuhan agar dapat terlepas dari belenggu yang tak terlihat ini. Namun menjelang malam keempat, Santi mulai merasakan kehadiran yang tak biasa di sekitarnya. Setiap kali ia menatap mata untuk berdoa, bulu kuduknya berdiri dan angin dingin terasa merayap di kulitnya. Malam itu, saat Santi hampir terlelap, ia mendengar suara langkah kaki mengitari kamarnya. Sejenak ia berpikir, itu hanyalah ilusi. Tetapi suara itu semakin mendekat, diikuti suara bisikan yang tidak ia pahami. Merasa ketakutan, Santi menggenggam doa-doa yang diberikan oleh Mbah Dukun, berharap makhluk yang mengganggunya pergi. Namun semakin kuat usahanya untuk mendekatkan diri pada ritual, semakin sering gengguan itu datang. Di malam-malam berikutnya, ia bahkan mulai melihat sosok-sosok gaib di cermin kamarnya. Bayangan samar dengan mata merah yang menatapnya dengan penuh amarah, maluk-maluk itu tampak marah, seolah tidak mengizinkannya untuk terbebas dari pengaruh santet. Di malam ketujuh, setelah menyelesaikan puasanya, Santi bersiap untuk melakukan ritual mandi kembang. Ia ditemani oleh Bu Marni, dan seorang teman dekat yang mengerti pentingnya ritual ini. Mereka menuju ke sungai yang terletak di pinggir desa. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara aliran air dan dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Santi merasakan hawa dingin yang mencengkram saat ia melangkah ke dalam sungai. Di bawah rembulan, yang seolah menyaksikan segalanya, dengan hati-hati, Santi mulai menyiramkan air kembang ke tubuhnya, mengulang doa yang diajarkan Bah Dukun. Di tengah ritual, ia merasakan air sungai menjadi semakin dingin, hingga membuat tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, ia melihat bayangan besar yang bergerak mendekatinya. Sosok itu terlihat hitam pekat dan mata yang bersinar merah. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi suara Bu Marni yang terus membaca doa di belakangnya, membuat Santi bertahan. Setelah melalui rasa takut yang begitu mendalam, Santi akhirnya berhasil menyelesaikan ritual mandinya. Saat ia menoleh, sosok hitam itu perlahan-lahan memudar, dan hilang di balik kabut malam. Santi merasa beban berat terangkat dari tubuhnya. Seakan energi negatif yang selama ini mengikatnya, perlahan-lahan mulai menghilang. Meski merasa lega, Santi menyadari bahwa upaya ini hanyalah permulaan. Bah Dukun mengatakan bahwa Santet akan memudar seiring berjalannya waktu, pelan-pelan, tapi pasti. Tetapi ia harus tetap teguh dalam menjalani kehidupan yang bersih, bebas dari rasa benci dan iri, agar aura positifnya terjaga dan tidak mudah terkena pengaruh buruk, terutama mendekatkan diri pada Tuhannya. Kalau dia Islam, ia sholat tepat waktu, jalani sholatnya dengan disiplin. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan, Santi kembali ke rumah, siap untuk memulai hidupnya kembali. Sebagai perempuan yang bebas dari belenggu Santet, penghalang pernikahan. Setelah malam terakhir ritual itu, Santi baru saja selesai menjalani doa-doa yang dianjurkan Bah Dukun ketika kabar mengejutkan datang dari sepupunya. Santi, Lena kembali ke desa, kata sepupunya dengan suara pelan. Tapi keadaannya seperti itu, tidak seperti dulu. Dia sering terlihat berbicara sendiri, tertawa dan menangis tanpa alasan. Sepupunya terdiam secenak lalu menambahkan, Iya, orang-orang bilang dia gila. Tubuh Santi gemetar. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah dikenalnya begitu dekat kini berubah menjadi sosok yang menakutkan dan tak terkendali? Bah Dukun yang berada di samping Santi kemudian menyarankan, Ini mungkin bagian dari penyelesaian ritual, Nduk? Datangilah Lena. Menemui dia dan mendengar penjelasannya mungkin akan menjadi penutup bagi rantai Santet ini. Meski takut, Santi menganggup dan memutuskan untuk mengikuti saran Bah Dukun. Dengan hati berdebar, ia berjalan menuju rumah tua tempat Lena tinggal sejak kembali ke desa. Setibanya di sana, suasana terasa mencekam. Rumah Lena gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lilin-lilin kecil yang terletak di jendela. Santi menelan ludah, melangkah masuk dan menemukan Lena duduk di lantai dengan rambut kusut dan tatapan kosong. Santi? Lena bergumam sambil tertawa kecil, tanpa benar-benar melihat Santi. Kamu akhirnya datang setelah sekian lama. Santi berusaha menenangkan dirinya. Lena, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melakukan semua ini padaku? Lena tertawa lagi, lalu tiba-tiba berubah menjadi menangis sambil memegangi kepala. Kamu selalu mendapatkan yang aku inginkan. Mereka semua menyukaimu, Santi. Kamu bahkan tidak tahu apa yang sudah aku korbankan agar kamu tak bisa bahagia. Suaranya terdengar getir. Penuh dendam dan penyesalan. Namun saat Lena hendak melanjutkan, tiba-tiba ruangan itu berubah dingin. Lilin-lilin yang menyala tiba-tiba berkedip-kedip seolah ada angin yang berembus kencang. Meski jendela dan pintu tertutup rapat, Lena mendadak terdiam. Wajahnya pucat. Dari mulutnya terdengar gumaman aneh dan matanya terlihat kosong. Santi menatap Lena dengan perasaan tak menentu. Ada yang sangat janggal dengan temannya itu. Seketika tubuh Lena bergetar hebat dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara berat dan dingin yang membuat bulu kuduk Santi berdiri. Kamu bermain-main dengan kekuatan yang bukan milikmu. Suara itu berkata seolah berasal dari dalam tubuh Lena. Sekarang waktumu sudah habis. Santi mundur beberapa langkah. Ngeri melihat Lena yang kini seperti dirasuki. Tubuh Lena melayang sedikit dari lantai. Matanya membelalak tanpa ekspresi. Dia menjerit dan tertawa secara bergantian. Seolah ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam dirinya. Tangan Lena mencakar udara dan jeritanya semakin kencang. Tubuhnya lalu jatuh ke lantai. Bergetar tak terkendali sebelum akhirnya berhenti. Dalam keheningan yang menakutkan itu, Lena terbaring lemah. Matanya setengah terbuka. Dengan nafas yang terengah-engah. Ia berbisik. Maafkan aku, Santi. Aku hanya ingin merasakan sedikit kebahagiaan. Tapi kekuatan itu terlalu kuat. Mata Lena tertutup perlahan dan dia tak bergerak lagi. Badukun yang menyusul ke lokasi tersebut kemudian meletakkan tangannya di pundak Santi yang masih terguncang. Duh, kekuatan yang digunakan Lena adalah kekuatan gelap yang selalu menuntut bayaran. Apa yang dia lakukan padamu sudah berbalik padanya menjadi pepan yang tak bisa dia tahan. Santi merasa lega dan sekaligus iba pada Lena. Namun ia sadar bahwa semua ini adalah akhir dari siklus jahat yang mengikatnya. Dengan langkah mantap, Santi meninggalkan rumah itu bersama Badukun menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih tanpa menyakiti orang lain. Setelah pertemuan mencekam itu, Santi merasa hidupnya kembali normal. Beban yang selama ini mengikat dan menghantui setiap langkahnya seakan menghilang. Ia tak lagi dibayangi oleh ketakutan dan kehilangan calon pendamping hidup secara tiba-tiba. Benar saja, beberapa bulan kemudian, Santi bertemu dengan seorang pria baik hati yang berbeda dari para pria sebelumnya. Ia merasa aman dan nyaman. Tanpa tanda-tanda gangguan aneh yang dulu sering terjadi. Masa depan yang bahagia seolah terbuka lebar di hadapannya. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Setiap kali ia melewati desa tempat Lena tinggal, hawa dingin tiba-tiba menyergap membawa serta perasaan takut yang tak ia pahami. Walau Lena telah tiada, Santi sering merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Kadang, saat angin bertiup di malam yang sunyi, ia mendengar bisikan samar. Seperti suara tawa dan tangisan Lena yang bercampur, menggema di antara pepohonan tua di sekitar desa. Pada suatu malam ketika ia dan tunangannya mengunjungi desa itu untuk menghadiri perayaan desa, Santi merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hawa dingin. Tepat saat mereka melewati rumah tua Lena yang kini kosong, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya, kali ini bukan hanya sekedar bisikan, melainkan sebuah tawa nyaring yang terdengar tepat di telinganya. Santi menghentikan langkahnya, melihat karah rumah itu dengan mata yang melebar ketakutan. Di jendela rumah yang gelap, ia melihat bayangan samar seorang perempuan dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. Lena, seolah ingin berkata, kamu boleh terbebas, Santi, tapi aku akan selalu di sini. Mengawasi! Santi cepat-cepat berbalik, menggandeng tangan tunangannya lebih erat dan tak menoleh lagi ke belakang. Meski santet itu telah hilang, kenangan akan dedam Lena tetap membayanginya, mengingatkan bahwa luka dari dunia gaib tak sepenuhnya bisa dihapus. Santi sadar, bahwa ia telah bebas dari pengaruh buruk, tetapi bayangan Lena akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya yang tak bisa sepenuhnya ia lupakan. Selesai. Semoga teribur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya.